Selanjutnya saudara, seorang dokter dilaporkan ke polisi lantaran diduga melakukan pelecehan terhadap seorang istri pasien. Peristiwa ini terjadi di Palembang, Sumatera Selatan dan sang dokter kini sudah dipecat dari tempat dia bekerja. Istri seorang pasien ini masih tempat trauma dan lemas. Dia diduga telah mendapatkan perlakuan tak senonoh dari seorang dokter yang praktik di sebuah rumah sakit di Palembang, Sumatera Selatan. Dari keterangan korban, ia yang tengah hamil ini tiba-tiba disuntik oleh oknum dokter itu hingga tak sadarkan diri. Dan diduga ia mendapatkan pelecehan. Saat itu korban tengah menjagai sang suami yang juga baru selesai dioperasi. Pihak keluarga korban tak terima dan melaporkan kejadian ini ke polisi. Klien kita ini, istri dari pasien tersebut, dicucuklah di tangan. Setengah impuls, kalau dari pengakuan dari klien kita itu setengah impuls, dicucuk di tangan. Nah, seketika itulah bahwa klien kami itu langsung tidak sadar. Langsung pusing, tidak sadar. Nah, dalam keadaan tidak sadar itulah oknum dari dokter tersebut, itu kan, berbuat tidak senonoh. Polisi sudah menerima hasil visum korban dan telah memeriksa sembilan orang saksi. Oknum dokter itu pun langsung dipecat oleh pihak rumah sakit dan kini harus berurusan dengan pihak kepolisian atas laporan pelecehan. Reski Otoramu, Kelas Difensial, Kompas TV, Palemba.